Pemerintah terus menegaskan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 berlangsung di 14 Februari 2024. Namun kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menghukum Komisi Pemilihan Umum untuk menunda tahapan proses pemilu saat ini selama 2 tahun, 4 bulan, 7 hari hingga 2025. Melalui gugatan perdata yang dilayangkan oleh Partai Rakyat Adil dan Makmur atau Partai Prima sebagai penggugat. Putusan ini dianggap janggal karena melampaui tahapan kehukuman yang seharusnya perkara proses pemilu hanya bisa diputuskan paling tinggi di pengadilan tata usaha negara. Dan saat ini sudah bergabung jurnalis MJN Andre Septian dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kita kembali mengulas hasil persidangan yang memenangkan Partai Prima dengan putusan penundaan tahapan proses pemilu tersebut. Selamat siang Septian. Halo selamat siang Balia. Gimana Anda bisa jelaskan pada MJListeners alasan apa sampai putusan ini disidangkan dan diberikan keputusan seperti itu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Oke, iya jadi MJListeners memang seperti yang kita tahu ya pemerintah terus menegaskan bahwa Pesta Demokrasi Pemilu 2024 harusnya dilangsungkan di 14 Februari 2024. Namun kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui sidang perdata dengan nomor perkara 757 yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Teoyong yang menyidangkan sidang perdata dengan penggugat Partai Prima terhadap tergugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini memutuskan untuk menghukum Komisi Pemilihan Umum menunda tahapan proses pemilu selama 2 tahun 4 bulan 7 hari hingga 2025 yang diawali dengan memenangkan gugatan perdata biasa yang dilayangkan oleh Partai Prima tersebut. Namun yang menarik adalah putusan ini dianggap janggal karena dianggap melampaui tahapan kehukuman di mana putusan PN Jakarta Pusat tersebut juga berawal dari gugatan yang dilayangkan oleh Partai Prima sendiri pada 8 Desember 2022 lalu di mana Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu di mana Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Nah sehingga dalam amar putusannya kemarin Pak Julisaki menghukum KPU diantarnya kerugian material yang dialami oleh Partai Prima sebesar 500 juta dan menunda proses tahapan pemilu selama 2 tahun. Kalau misalnya KPU tidak memenuhi apa yang menjadi putusan ini, ini bagaimana? Apakah ada konsekuensinya? Sebetulnya memang karena KPU untuk konstitusi saat ini, KPU bahkan Ferry Amsari sebagai pengamat patah hukum menyayangkan apa yang sudah dilakukan oleh PN Jakarta Pusat telah menetapkan bahwa tanggal pemilu 2024 sudah ditetapkan masa periode pemerintahan Presiden Jokowi juga hanya sampai 2024 dan pemilu tidak boleh ditunda sehingga saat ini KPU juga akan melakukan banding kepada pihak pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk dinaikkan ke pengadilan tinggi DKI Jakarta Ya, jadi dari secara segi hukum memang kan ini tidak tepat pengadilan negeri Jakarta Pusat harusnya ke pengadilan tata usaha negara Namun apa yang disampaikan oleh Humas PN Jakarta Pusat atas situasi seperti ini dengan banyaknya kontroversi yang terjadi akibat keputusan PN Jakarta Pusat tersebut? Ya, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zul Kepli Ajo mengatakan memang perkara nomor 757 ini didasari oleh laporan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU RI dan gugatan perdata yang diterima oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat ini yang anggap menjadi kewenangan dari pengadilan tingkat pertama untuk menerimanya Zul Kepli mengatakan mereka tidak pernah meminta gugatan itu untuk diajukan namun ketika diajukan melalui online oleh Partai Prima itu dengan gugatan biasa tentunya harus diperiksa di pengadilan ini karena undang-undang pokok di pengadilan negeri tinggi pertama mengatakan bahwa pengadilan tidaklah boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya nah itu harus diperiksa dan ternyata dalam pemeriksaan perkara tersebut dalam konteks perkara nomor 757 itu terdapat adanya perbuatan melawan hukum yang dikamukakan oleh Partai Prima sehingga majelis menyatakan bahwa itu boleh diperiksa dan diadili di pengadilan negeri Jakarta Pusat lalu Zul Kepli juga mengatakan bahwa sebetulnya jika kita menganggap dari pihak pengadilan negeri Jakarta Pusat bahwa ia menyampaikan tidak serta-merta apa yang ada dalam amar putusan itu dianggap sebagai penundaan pemilu secara keseluruhan Zul Kepli menyatakan bahwa itu hanyalah proses penundaan tahapan pemilu nah ini yang menjadi menarik yang akhirnya dianggap oleh seluruh latisan masyarakat ini mengeparkan dunia politik saat ini dimana juga partai-partai sudah mulai berkoalisi diantaranya KID ataupun Partai Nasdem Partai Demokrat dengan Partai PKS yang telah mengusung capres Anies Peswedan nah ini yang menjadi suatu kegaduhan menjelang pesta demokrasi kita lias baik, terima kasih Andres Eftian untuk laporan Anda langsung dari pengadilan negeri Jakarta Pusat selamat bertugas kembali tetap jaga keselamatan dan kesehatan Anda, terima kasih selamat menikmati